Intro Bukan domisi saya untuk bilang nanti tunggu tunggu Udah udah Ya seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon ya Bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara Dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture and identity Wah nanti Pak Prabowo aja dong Ya nanti Pak Prabowo yang jawab Pak Prabowo yang jawab ya saya gak bisa jawab Udah Ada bidang spesifik yang disebutkan sama Pak Prabowo diditipkan ke Mas Taufik gak? Beliau berbicara olahraga sama saya Secara umum ya Mas Taufik ya? Kenapa? Overall secara umum olahraga Berarti mauin poro ya? Saya kurang tau dimananya nanti beliau Mas tapi ketemu Pak Prabowo ini baru kali pertama atau sebelumnya udah sering komunikasi untuk ditanyai pendapatnya tentang olahraga sih Mas? Enggak belum pernah baru kali pertama Baru kali ini Kapan dihubungin sih Pak? Dihubungin tadi jam 14.20 sama Bang Teddy Kaget gak Mas? Ya kaget tadi lagi dimana ya tadi di daerah Salemba Nyampe sini setengah tiga gimana saatannya setengah tiga kan? Pernah datangkan fakta integritas juga gak Mas Taufik ya? Kemarin beberapa menteri kan menyampaikan Kalon menteri menandatangani fakta integritas juga Mas Taufik hari ini sudah menandatangani juga belum? Sudah-sudah Ada informasi untuk datang ke pembekalan di Hambalang besok? Belum ada informasi lagi Belum ada informasi Nanti diinformasiin selanjutnya Mas berarti siap Kalau diajak Pak Prabowo ini berarti siap bergabung di pemerintahan membantu Iya, siap membantu beliau di kabinete beliau Berarti ada kemungkinan wakil menteri hukum dan HAM Wah, tanya Pak Presiden aja lah ya Pak Presiden Gak, gak, gak Soal hukum kita ya Kita bicara soal hukum Soal bagaimana, soal pengadilan, soal hakim itu saja Besok ada panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum, belum, belum ya Jadi nanti Tadi telepon kira-kira jam 2 ya Lebih kurang tadi ya Di langsung jam 2 lah gitu ya Jadi kita langsung kesini Sudah tanya-tanya fakta integritas? Ya, tentunya semua Semua kan pasti tata tanggal kepalata integritas Sebab sebagai orang yang bantu Presiden Harus kita komitkan Harus komit untuk membantu beliau Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya Terima kasih teman-teman semua ya Yang jelas bukan wakil menteri Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi Toleransi dan semacamnya Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama Tetapi dengan tugas bidang masing-masing Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya Tapi apa yang jelas Ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi Ya saya belum tahu Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto Untuk diminta sama-sama membantu beliau Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai Kira-kira di generasi muda Badan kreatif dan juga pekerja seni kurang lebih itu Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi Agar Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya Tapi terima kasih Mohon doanya Sudah Berlaku di bidang ekonomi kreatif Jadi mungkin lebih kemana arahan Bantang industri kreatif Menteri ke depannya Nah strategi dan sebagainya Tentu hal itu bisa Moga-moga bisa memberikan masukan-masukan yang efektif Kalau saya mungkin sesuai dengan Apa yang saya gelut di selama ini Dan apa namanya Tetap masih tetap bisa bergelut di dunia kreatif Namun mungkin ada prioritas yang berbeda Seperti itu Belum men Belum men Belum men Belum men Belum men Semacam staf khusus Presidenan Jadi tadi ada beberapa yang kemudian diundang Sehingga nanti kita pada waktunya akan disampaikan kepada media Nah tadi itu Nama-nama yang diundang pun nanti masih dalam pertimbangan-pertimbangan Yang akan diputuskan pada waktunya Demikian Selamat menikmati